Ahmad Dhani menyanggupi akan menanggung seluruh kebutuhan keluarga korban yang meninggal dunia akibat labrakan di Tol Jagorawi yang melibatkan putra bungsunya Abdul Qadir Jailani Alias Duh. Ya, Dhani pun akan melakukan perjanjian tertulis. Saat mengunjungi keluarga korban, Ahmad Dhani tak keberatan untuk menjadi bapak asu dari anak-anak keluarga korban. Nantinya setiap keluarga akan membuat perjanjian tertulis yang berisi pengenuhan tuntutan yang mereka layangkan kepada Ahmad Dhani sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ahmad Dhani juga memastikan bantuan itu bukan dimaksudkan untuk memperingan proses hukum terhadap Abdul yang sudah dijadikan tersangka. Hampir semua tanggapan korban itu positif, ikhlas, dan semuanya kita telah mendapatkan musyawarah yang cukup baik. Saya rasa sampai saat ini musyawarah yang cukup baik. Karena beberapa keluhan dari mereka dan beberapa permintaan dari mereka saya sebut tidak terlalu neko-neko. Permintaan yang tidak berlebihan sehingga mau gak mau saya harus mengakomodir itu. Dan berjanji di atas kertas hitam putih untuk melakukan sebuah perjanjian di mana saya akan menepati semua apa yang mereka minta. Dan mereka keluar. Namaskan Terima kasih.